Warga Jakarta terdampak corona menerima bantuan sosial berupa sembako dari Pemprov DKI Jakarta. Namun warga mengeluhkan, tidak meratanya bantuan. Pemprov DKI Jakarta terus menyerahkan bantuan sembako pada warganya. Diwakili Dinas Sosial DKI Jakarta, bantuan salah satunya diserahkan kepada warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara Jakarta Timur. Sebanyak 5.561 paket sembako diberikan pada warga di 16 RW, Kelurahan Bidara Cina. Sementara warga menilai bantuan yang diberikan sangat membantu untuk mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Sangat bermanfaat sekali. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dari pemerintah dan dari Pasar Jaya ya, untuk perhatian kepada masyarakat semua. Semoga wabah ini cepat berakhir. Namun sejumlah warga mengeluhkan, tidak meratanya bantuan. Hernik salah satunya. Warga Kelapa II Kebonjuruk Jakarta Barat ini mengaku tidak mendapatkan bantuan sosial. Padahal namanya telah terdaftar. Ia sangat kecewa tidak mendapatkan bantuan karena dirinya telah dirumahkan akibat dampak wabah COVID-19. Tapi ternyata kalau saya tunggu-tunggu tidak dapat ya. Sedangkan teman saya yang tinggal di luar daerah itu dapat semua. Tinggal di, bukan di tempat itu ya, dia ngontrak. Itu masih telusirin ada, itu dapat berhak. Itu kenapa saya kok, saya tunggu tidak dapat hak saya. Sementara itu, biar Kelurahan Kelapa II membantah ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Hanya saja, Kelurahan masih terkendala klarifikasi data warga. Kelurahan Kelapa II sendiri sudah mendistribusikan paket bantuan sosial kepada sekitar 2.500 warga yang berhak menerima. Dan dibastikan akan bertambah dikarenakan sampai saat ini pihak Kelurahan masih mencatat ada sebagian warga yang belum terdata. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News, melaporkan.